Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan coba membuat tutorial bagaimana caranya melakukan install talent di Windows Windows yang digunakan adalah Windows 11 Jadi, sebelum kita melakukan install talent, kita download terlebih dahulu Oke, langsung saja dibuka browsernya Kemudian ketik di Google Download Talent Studio Saat diketik ini akan muncul hasilnya Kebetulan saat saya melakukan pencarian itu ada di halaman pertama, di baris pertama Kita bisa langsung diklik saja hasil url-nya Ya, ini ada tombol download Nah, mungkin sebelum kita download, kita coba lihat terlebih dahulu Kebutuhannya seperti apa sih untuk melakukan install talent open studio Jadi, mungkin sebelumnya adalah talent itu ada dua versi Yang pertama versi berbayar Versi berbayar itu ada beberapa macam juga Dan yang kedua adalah versi gratis Nah, yang akan kita install sekarang adalah talent versi gratisnya Atau disebut talent open studio Ini adalah versi gratis yang disediakan oleh talent Oke, kebutuhannya seperti apa Atau mungkin kebutuhan hardware dan sistemnya Ini disebutkan oleh talent Sebelum mendownload talent, pastikan sistemnya sudah memenuhi persyaratannya Yang pertama, RAM atau memory Itu minimal 8GB Jadi, pastikan Baik itu server ataupun di lokal laptop atau komputer Pastikan minimal RAM-nya itu 8GB Rekomendasinya adalah 8GB Selanjutnya, space-nya atau hard disk-nya atau disk-nya Itu minimal 20GB Harus 20GB lebih Lebih dari 20GB Itu rekomendasinya Dipastikan jangan terlalu mepet Jadi, harus lebih dari 20GB Rekomendasinya Selanjutnya, sistem operasi Nah, sistem operasinya untuk talent open studio itu Mendukung beberapa macam Yaitu seperti Windows 10 Catalina 10.15 Mojang 10.14 Atau Haik Sierra 10.13 Nah, disini saya kurang paham Untuk yang tiga ini Kebetulan karena tidak pernah pakai juga Mungkin disini yang Windows ya Disini disebutkan Windows 10 Rekomendasinya Nah, saya sendiri Sudah menggunakan Windows 11 Kita akan coba Lihat Hasilnya seperti apa Saat kita melakukan Install talent open studio di Windows 11 Apakah support atau Tidak support Oke, ini mungkin sedikit informasi Kebutuhan sistem sebelum melakukan Install talent open studio Oke, untuk download Kita tinggal klik disini Download Nah, setelah di download Disini akan ada Muncul informasi Open studio for data integration Disini disebutkan fiturnya Untuk versi free nya Itu free open source Apache License Kemudian RDBMS Connector nya Dia ada Oracle Teradata Dan SQL Server Ini ada beberapa Fitur-fitur lainnya Karena ini versi free ya Teman-teman Jadi, tentu Karena free Fiturnya terbatas Jika ingin yang full Semuanya ada Itu versi Berbayarin Oke Ya, untuk mendownload Pastikan Teman-teman Menginstall ini Disini Jadi Disini ada informasi Get started for free Pastikan Dan diisi pertama email Selanjutnya First name Last name Company Usahanya Pondnya Nomornya Negara Industri Dan capital Untuk email Email itu Yang pasti valid ya emailnya Jadi Nggak mesti harus pakai email kantor Teman-teman dapat mengisinya Menggunakan email pribadi Saya sendiri menggunakan Gmail Jadi ini bisa diisi Kemudian nama Ini standar Diisi semua Teman-teman bisa mengisi Ya Kalau mau asal pun Nggak masalah Tapi email Pastikan sesuai Selanjutnya Jika udah selesai Ini akan muncul Tombol download nya akan aktif Ya Jadi Pastikan Diisi semua Selanjutnya di download Nah Nantinya akan di download Seperti itu Nah Untuk mempercepat Waktu Saya sudah mendownload Sebelumnya Jadi File nya itu Sudah di download Ini Ini Hasil download nya Yang Windows Size nya itu Sekitar 709 Mega Atau 710 Megabyte Ya Jadi Nggak terlalu besar juga Nah Standar lah ya Untuk Size Yes Kita 710 MB Oke Yuk Kita coba install Ini langsung Seperti biasa Kita Double klik Kemudian Pilih Yes Oke Muncul error Muncul error Muncul error Ini saat saya melakukan install Muncul error Seperti apa Error nya Talent 64 bit Java Jadi Disini Talent Ini Membutuhkan Java Minimal versi 1.8 Atau lebih Itu berarti Di Laptop saya Ini Atau di Windows Saya Saat ini Belum terinstall Java Jadi Harus download Ini disebutkan ya Oracle Open JDK Distribution Jadi Mungkin Kalau teman-teman bingung Bisa diketikkan di sini Error nya Error nya kita bisa ketikkan di sini Di Google Talent Needs Ini Sudah ada Kita tinggal Enter Kita lihat Ini Ada beberapa Informasi Teman-teman Bisa lihat Kita coba Ambil Yang di Stack Overflow Ini Bisa dilihat-lihat Error nya Apa Jadi Kalau dari error nya Itu Kita Butuh JDK Ya Coba saya lihat Ini Oracle Or Open JDK Distribution Jadi Di Laptop saya Atau di Windows saya Belum ada JDK Jadi kita cukup tinggal JDK Download Ketik mungkin lebih cepat JDK Download Kita ambil langsung Dari Oracle Dari Oracle Nah Di sini Tersedia nih Ada JDK Banyak Pilihannya sih ada dua ya Untuk yang versi yang ada di sini Versi terbarunya JDK 20 Atau JDK 17 juga ada Nah Di sini untuk mendownload Kita tinggal Pilih Windows Kemudian Saya pilih X64 Installer Ini cukup di klik Size nya sekitar 160 MB Nah Saya sudah download sebelumnya Jadi di sini JDK nya Yang saya download itu JDK 20 Jadi yang ini Yang saya download Teman teman JDK 20 Nah Karena sudah saya download Langsung Saya coba install JDK nya Oke Kita tunggu sampai selesai Seperti biasa Untuk install JDK Kita cukup next Next Untuk pad nya Tidak perlu diubah Tadi Saya masih pad default Oke Kita tunggu sampai instalasi selesai Jadi untuk download JDK nya Teman teman bisa ambil di situs OREC langsung Ini java JDK nya Oke Selesai download nya Eh Sorry Selesai install nya Ini Kita Oke Kita close Selanjutnya Kita coba install kembali Oke Kita tunggu Oke Berhasil teman teman Ini sekarang Sudah muncul halaman welcome Halaman selamat datang Install talent Oke Karena sudah berhasil Sukses Jadi Muncul error tadi itu Kita butuh JDK Jadi Teman teman harus Menginstall JDK Di Windows Yang digunakan Selanjutnya Next Kita save Next Nah Ini Folder nya Direktory nya Mau ditaruh dimana Nah disini Saya masih menggunakan default nya Default nya Di folder ini Bawaannya Jadi saya tidak ubah Masih next Next Oke Ini sekarang kita Search install Sambil menunggu Waktu install Mungkin Membutuhkan Waktu Beberapa Lama Ya Ini Kecepatannya Tergantung Hardware Yang Teman teman Gunakan Semakin bagus Semakin tinggi Harusnya Prosesan semakin cepat Gitu Oke Sambil menunggu Jadi Tadi Mungkin Saya sedikit review Setelah selesai Mendownload Ya Teman teman Melakukan instalasi Muncul error Muncul error apa Error nya ini Bebek Ini ya Talent needs 64 bit Java Version Nah Jadi disini Disebutkan bahwa Saat menginstall Talent Pastikan Ada Java Di Mesinnya Di mesin Windows Teman teman Pastikan Telah terinstall Java Java nya Minimal 1.8 Nah Tadi saya download Yang terbaru Saat Saya download Yaitu Versi JDK20 Versi 20 Dan itu Bisa Ini Saat ini masih proses install Kita lihat apakah akan Selesai Proses install nya Dengan JDK20 Kita tunggu saja Sampai Selesai Oke Untuk install nya Sudah selesai Teman teman Berarti Kita menggunakan JDK20 Itu Berhasil Dan Windows 11 Itu Pun berhasil Ya Jadi Buat Teman teman Yang sudah menggunakan Windows 11 Tidak usah khawatir Tetap dapat Melakukan Install Talent Open Studio Nah Di sini versi talent nya Sudah talent 8 Jadi saat video ini dibuat Versi terbaru dari talent Adalah talent 8 Dan itu pun sukses Di install di Windows 11 Dengan JDK versi 20 Oke Kita klik Finish Oke Kita sudah sukses Atau berhasil Melakukan Instalasi Talent Open Studio Talent 8 Coba lihat Hasilnya Talent Nah Ini Teman teman Bisa lihat Talent 8 Kita coba Buka Buka Hasilnya Seperti apa Hasil Instal Talent Kita Disini shortcut nya Sudah ada juga Oke Muncul Sukses Lihat Kita pilih Accept Nah Seperti ini Berarti Kita Sukses Atau berhasil Melakukan Instalasi Talent Open Studio Di Windows 11 Ya demikian mungkin Sedikit tutorial Bagaimana caranya Melakukan Instalasi Talent 8 Ya sebelum Saya akhiri Video ini Saya mungkin Ingin Mengingatkan kembali Jadi untuk Melakukan install Talent 8 Pastikan Teman teman Sudah Menginstal JDK Ya JDK itu Bisa Di download Langsung Jadi kayak tadi Muncul ada error Saat melakukan instalasi Berarti itu butuh JDK Jadi pastikan teman teman Sudah menginstal JDK Maka Untuk proses Instalasi nya Baru bisa jalan Jadi Yang dibutuhkan Adalah Selain installer Pattern Dibutuhkan juga JDK Jadi JDK versi Berapa Disini saya menggunakan versi Terbaru Dan itu sukses Oke Demikian mungkin Tutorial yang Saya buat Pada hari ini Semoga Bermanfaat Buat teman teman Yang belum tahu Caranya Menginstal Talent 8 Atau Talent Open Studio Terima kasih Sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih